Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pagi hari ini? Senang sekali saya Ufolia kembali menjumpai anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Gegara tidak membayar pajak, puluhan kendaraan di Samarinda terjaring razia. Antrean kendaraan yang menyeberangi sungai kelai di Tanjung Redap Berau masih terjadi, namun jumlahnya sudah jauh berkurang. Intro Simulasi penyelamatan bencana gempa bumi digelar di Pelabuhan Peti, Kemas, Palaran, Samarinda. Intro Kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas di jalan ke Sumabangsa Samarinda, Rabu Sore harus berbelok arah menuju halaman parkir Gor Segiri. Itu dilakukan karena petugas gabungan menggelar razia pajak kendaraan. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Samarinda, Bambang Erianto menyatakan, razia ini dilakukan guna meningkatkan pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor. Jadi, tegiatan pada sore hari ini, ini tidak lain dari program kerja kami, dari Samsa Samarinda, rajia penertiban pajak kendaraan bermotor, baik di roda 4 maupun roda 2. Yang akan ditarget untuk hari ini, berapa kendaraan? Kita masalah target, ya sebenarnya tidak menargetkan. Tapi paling tidak dalam kegiatan ini, kami berharap masyarakat itu tak pajak. Karena kita ketahui untuk tunggakan, tunggakan pajak kendaraan bermotor masih besar. Warga yang terjaring, razia hanya bisa pasrah. Meski mengaku kelengkapan surat kendaraan tercukupi, namun ia tetap harus membayar pajak karena sudah kedalwarsa setahun terakhir. Terima kasih telah menonton! 88 kendaraan terdiri 71 sepeda motor dan 17 mobil terjaring dalam razia ini. Razia akan diteruskan hingga kesadaran membayar pajak meningkat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. WDI dan FT ditangkap Satres Krim Polres Berau di Tanjung Redep karena melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Korbannya ada yang masih di bawah umur. Kanit Tipidum Satres Krim Polres Berau, Ibda Yoga Fatur Rahman menyatakan kedua wanita ini ditangkap di kawasan Gunung Panjang Tanjung Redep dan di Dusun Sambarata Gunung Tabur. Dalam aksinya, kedua pelaku menjadikan korban sebagai pemandu lagu dan menjajakan wanita hamil. Kami mengamankan dua lokasi yang berbeda. Ada dua mucikari, yang satu itu di Gunung Panjang, yang satu lagi berada di Gunung Tabur. Kalau yang di Cafe Barata itu, di saat kami datang ke sana itu terdapatlah ada satu pekerja. Pekerja, pelayan, pemandu lagu lah di situ, di bawah umur. Dan juga kami mendapati di sana itu ada wanita yang sedang hamil tapi masih bekerja. Akibat ulahnya, kedua wanita ini terancam pidana enam tahun penjara dan denda 40 juta rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dua begal bernama Andi Mediansyah dan Guntur Rangga ini diringkus unit reskrim Polsekta Samarinda Seberang, Rabu Malam. Keduanya ditangkap bersama barang bukti dompet dan ponsel yang dirampas dari seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor. Kapolresta Samarinda Kombespol Arifadli Kamisiang menyatakan, pembegalan tersebut dilakukan di Jalan Muishasan, Kelurahan Sengkotek, Samarinda Seberang. Modusnya dengan membuntuti korban yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Akibat pembegalan tersebut, korban terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Arifadli memastikan satu dari dua tersangka ini merupakan residivis kasus serupa yang bebas bulan April 2020 lalu. Untuk ditintas tersangka, ini ada AN, ini warga Soekarno-Hata, Gangi Klas. Ini merupakan residivis dengan kasus yang sama yang sudah diponis 4 tahun, 2 bulan penjara dan keluar pada bulan April 2020. Sedangkan yang satunya, tersangka satunya adalah saudara GR, ini warga Jalan Gerbang Dayaku, juga Kelurahan Loduri, Lir, Lodanan, Kabupaten Pukar. Andi Mediansyah dan Gunturangga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, terancam pidana 12 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.